Sebanyak dua penumpang maskapai Lion Air dengan kode penerbangan JT352 dinyatakan positif COVID-19 setelah tiba di Bandaran Internasional Minangkabau. Kepala Otoritas Bandara Internasional Minangkabau Agus Subagio mengatakan bahwa sebelumnya kedua penumpang itu sudah memenuhi persyaratan terkait dokumen perjalanan. Diketahui syarat itu adalah dokumen perjalanan orang pada masa pembatasan perjalanan yang tertuang dalam Surat Edara No. 5 tahun 2020. Dikutip dari Kompas.com, mengenai kronologi kejadian Agus menjelaskan bahwa pada redabu tanggal 3 Juni 2020, pesawat Lion Air itu tiba di Bandara Minangkabau dengan mengangkut 80 penumpang. Setelah tiba di Bandara, semua penumpang pun melakukan tes swab guna memenuhi kebijakan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Sumatera Barat untuk memperketat pencegahan peluaran virus corona. Tes swab untuk penumpang Lion Air yang tiba di Bandara tersebut pun kemudian diperiksa hingga diketahui dua penumpang positif COVID-19 pada 1 tanggal 6 Juni 2020. Dijelaskan oleh Agus, sebelumnya diketahui hasil repitas kedua penumpang itu menunjukkan negatif. Hingga berita ini diturunkan pihak maskapai Lion Air belum memberikan tanggapannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!